Intro Ya, mari kali saya ingin bertanya dalam konteks yang lebih luas Berkorban ini sebetulnya hakikatnya, prioritasnya bagaimana? Misalkan antara kepentingan diri sendiri, keluarga, keluarga terdekat Tapi saya melihat di kisah-kisah sahabat Rasulullah Fusoleh itu justru Dengan secara sadar mendahulukan orang lain Contoh ada sebuah kisah sahabat, saya lupa yang namanya Untuk minum saja ketika sangat kehausan Justru sahabat itu mendahulukan sahabatnya yang lain Bukan tahulukan sendiri atau keluarganya Jika ada tamu atau orang lain Yang didulukan disitu tamunya daripada keluarganya termasuk istrinya Bagaimana sebetulnya kalau menurutku ya Barangkali prioritas dalam berkorban ini Radisnya, lingkupnya bagaimana? Apakah yang sudah di generasi dulu-dulu Si generasi sahabat itu justru Seperti itu Baik, faham, faham Masya Allah Subhanallah Dan memang ini harus difahami betul dengan benar Dalam beribadah supaya kita tidak incan Tidak ada ketimpangan Orang bisa berbuat baik keluar Tapi di dalam adalah kekeringan Tidak boleh Yang disiakan dalam sahabat Nabi adalah Bukan berarti yang di rumah adalah tidak diberi Hanya kebetulan itu adalah saat tertentu Ada orang baru datang Makanannya terbatas diberikan kepada yang lain dulu Karena anaknya selama ini adalah juga biasa Hanya hari itu saja perlu diberikan Bukan berarti biarkan anak telantar setiap hari Lalu berbuat baik keluar Itu dolim, haram Tidak boleh Islam mengajarkan keindahan Di rumah pun harus kita pikirkan Termasuk di dalam korban ini adalah pemahaman Yang salah selama ini adalah Orang yang nyebelah korban sama sekali Tidak boleh makan Sehingga Pak Masya Allah Dia nyebelah korban anaknya kering keronta Anaknya ngenes melihat orang makan sate Tidak boleh begitu Bahkan boleh kita membagi Bisa saja bagian ini sepertiga Sepertiga kita bagi Sepertiga kita masak Sepertiga untuk keluarga Bisa sepertiga kita bagi untuk dibawa keluar Ini aturan Matab Hanafi Sepertiga dibawa untuk keluar Dibagi-bagikan Sepertiganya semenjang kita masak Kita undang-undang datang Karena mungkin ada tamu Sepertiganya adalah anak kita Juga harus bersenang-senang Boleh Hanya memang keidahnya Setelah lagi di rumah sudah ada Lebih banyak yang kita keluarkan Lebih baik untuk Matab Shafi'i Lebih banyak yang kita berikan Tapi tetap disuruhkan Ngerasain kita Ngerasain Jangan ngenes Ini Jangan ngenes Memang kalau korbannya korban nadar Ya termasuk dalam Matab Malik Sembilik Kalau korban nadar pun Tetap dianjurkan kita makan Ngerasakan biar pun nadar Karena Matab Shafi'i Kalau sudah korban nadar Maksudnya aku Nadar korban ini Ini akan jadikan nadar Maka kalau sembelah Gak boleh dia makan Tapi selama ini Yang kita jalani Kan korban sunnah Bukan karena anda nadar Maka selagi sunnah Anda boleh makan Anda boleh motong Anda boleh ngambil Kalau dibagi Anda beri Anda terima Dan anda masak Nah seperti itu Nah kemudian tadi Itu banyak orang Salah seperti itu Pengennya dia berbuat baik Tapi dolem dengan orang di keluarga Bahkan Sampai disebutkan oleh Nabi Kalau kita bersedekah Kepada orang Jihad di jalan Allah Bukan kita memberikan Nafakah kepada istri Maka lebih bagus kepada istri Jangan Memberikan nafakah keluarga ini Kayak jihad di jalan Allah Gak boleh kita dengan Hawa nafsu Gak boleh Tetap keluarga ini adalah Kewajiban Istri kewajiban Anak kewajiban Jangan senang berderma di luar Tapi di luar Nabi marah Yang demikian itu Cuman bukan berarti Anak jadi penghalang Oh tidak Maka diajari Anak juga bisa berbuat baik Harus ada keseimbangan Di sini Ada orang Kalau dengan keluarga Masuk royal Tapi pendid sama tetangga Gak begitu juga Jadi ada keseimbangan Itulah keindahan Kalau anak kita Makan enak Kalau kita makan enak Jangan sampai tetangga Tidak sampai Nabi Mengajarkan Kalau Kalau memasak Satu makanan Kemudian kok tercium Baunya sampai tetangga Tolong kuahnya diperbanyak Agar tetangga bisa dibagi Kan begitu pendidikan dari Nabi Jangan egois Betul bertanya Ada keseimbangan Tidak boleh anda ngursi orang Anak kita terlantap Tidak boleh ngursi anak kita Orang tua Ada pun dikisah Dalam sahabat Nabi Kisah jarang Kisah nadir Kisah jarang sekali Itu dalam kasus tertentu Dan keadaan tertentu Dan itu adalah Kondisinya juga Sangat tertentu Misalnya itu tadi Ini orang tamu datang Melihat lapar Sebagainya Tidak ada yang makan Kecuali itu Keluarganya ditunda dulu Seperti itu Jadi Dan itu adalah Kisah-kisah istimewa Dan termasuk Sahabat Nabi yang Mempentingkan seorang lain Sampai dia mati Pribadi Dalam peperangan Ada air hanya sekelas Dia melihat temannya Biar dia dulu Memutamakan orang lain Karena ini Menunggu dia lebih butuh Untuk diri Untuk aku Mungkin saya bisa bertahan Tapi anakku kan beda Anda boleh tidak usah makan Gak apa-apa Jangan makan sate Makan kampe Tapi anda Jangan anak-ananda Dijadikan seperti anda Hega Anda sudah makan warok tinggi Anda sudah menghukum ikhlas tinggi Tapi anak-anak kita Istri kita belum Kadang-kadang kita itu Jadikan orang Lirik kayak kita Gak bisa gitu Anda gak bisa Memperlakukan keluarga anda Seperti anda Gak bisa Tapi mereka Seperti manusia yang wajar Dia pengen senang Makan enak Harus kita perhatikan Itu pendidikan dari Mbak Kim dan Nabi Muhammad S.A.W Seperti itu Kurang lebih Baik